Di video kali ini saya akan membahas mengenai tampilan kredit lagu atau musik yang terdapat pada deskripsi video di youtube. Dulu jika kredit atau informasi tentang musik ditampilkan pada deskripsi video youtube seperti judul lagu dan nama artisnya, maka bisa dipastikan bahwa video tersebut terkena klaim atau teguran dari si pemilik lisensi atau hak cipta. Nah untuk sekarang, tampilan kredit musik ini belum tentu disebabkan atau menandakan bahwa sebuah video terkena teguran hak cipta. Seperti yang sudah dijelaskan youtube, melalui update terbaru di artikel bantuannya yang berjudul musik di dalam video ini, penyebab lainnya bisa jadi dikarenakan penggunaan musik yang berasal dari youtube audio library di creator studio. Sebenarnya jika kita perhatikan pada detail lisensi untuk penggunaan lagu di youtube audio library, di sini juga memang sudah dijelaskan bahwa youtube dapat memberi kredit pada artis dalam audio tersebut dan menautkan koleksi audionya dari video Anda. Biasanya jika memang mendapat teguran atau klaim hak cipta, maka notifikasinya akan tampil pada halaman creator studio atau pemberitahuannya juga dikirimkan melalui email. Jadi teman-teman creator tidak perlu khawatir, jika pada deskripsi video yang dibuat dan di upload di youtube, menampilkan kredit musik seperti tadi, selama kita menggunakan musik dari youtube audio library di creator studio dengan mematuhi aturan yang berlaku dalam setiap penggunaan lisensinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video singkat kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.